Halo, balik lagi semua Udoniko Setelah selesai membahas soal-soal USK Astronomen 2019 Udoniko ingin membahas beberapa soal yang lain Tapi akan Udoniko bagi per topik Ada beberapa topik nanti Jadi tipe-tipe soal yang sama akan berada di kelompok yang sama Kayak ini yang pertama kali mau Udoniko bahas Yaitu tentang mekanika benda langit Mekanika benda langit itu apa sih? Mekanika itu kan ilmu yang mempelajari tentang gerak Kalau mau dibagi sih bakal jadi kebagi dua Dinamika dan kinematika Kinematika kita tidak menganalisis penyebab gayanya Tapi kalau dinamika kita analisis gaya-gayanya Intinya mekanika itu tentang pergerakan Nah kalau mekanika benda langit ya berarti tentang pergerakan benda-benda langit Entah itu nanti sistem orbit yang mengelilingi orbit Orbiting mulai seperti itu Berotasi, berevolusi Entah itu gerakan-gerakan yang lainnya Begitu ya Itu mekanika benda langit Oke Nah langsung aja kita Masuk ke soal pertama dari mekanika benda langit Matahari mengelilingi pusat galaksi dengan radius orbit 30 ribu tahun cahaya Anggap masa galaksi sebagian besar terkumpul di pusat dan orbit matahari berbentuk lingkaran sempurna Jika matahari dipindahkan mendekati pusat galaksi Sehingga radius orbitnya menjadi 1% dari semula Oke kecil ya Kecepatan liniernya jadi berapa kali semula Oke kalian coba kerjain dulu aja ini Pause aja videonya Nanti akan udah Niko bahas Soal model begini sering banget muncul di Olimpiada Astronomi ya Pertama dikasih tahu bahwa ada nilai dari radius orbitnya Yaitu 30 ribu tahun cahaya Terus masanya dikumpul di pusat Terus yang sekarang radiusnya berubah menjadi 1% dari semula Oke ini ada perubahan radius Yang ditanyakan adalah kecepatannya jadi berapa kalinya Oke Sebagai ilustrasi seperti biasa Anggaplah ini pusat galaksinya Pusat masa dari galaksinya yang berada di tengah-tengah Dan ini adalah orbit dari matahari Jadi ini matahari Seperti sistem yang model seperti ini Matahari tentu akan tertarik ke pusat Melalui gaya gravitasi Dan karena matahari juga bergerak melingkar Mengorbit pusat dari galaksi ini Maka Juga mengalami gaya S Ya saya vulgar ya So sistem keseimbangan ini yang sering banget muncul Karena yang ditanyakan kecepatan Kecepatan ada di dalam sini Maka kita bisa bikin analisis dengan Bahwa nilai FS akan sama dengan F gravity Tinggal dijabarkan FS sama dengan MV kuadrat Dibagi dengan R Jari-jari nya ya F gravity yaitu adalah konstanta gravity Pusat masanya Sama masa matahari Dibagi dengan R kuadrat Ini sama-sama masa matahari Bisa kita coret Ini jarak Jarak kuadrat R nya hilang satu So kalau mau cari nilai V Maka itu bisa dengan akar dari yang ini sisanya Yaitu konstanta gravity Masa dari pusat galaksinya Dalam konteks ini R nya Radius orbitnya Nah karena yang berubah dari kasus ini Hanyalah orbit Jari-jari orbit Atau radius orbit Jari 1% Maka berarti konstanta Ya konstanta selalu tetap ya Terus masa pusat galaksinya Dia bilang tetap Maka Kalau begitu Kita bisa bilang bahwa V nya Nanti sebanding dengan Satu per akar Orbit Jari-jari orbit Oke Sebanding model begini Nah kalau udah model begini Kita bisa bikin model perbandingan Bahwa Kecepatan akhir kita lah V2 Dibagi dengan kecepatan awal V1 Itu akan sama dengan yang ini Karena ini berbanding terbalik Maka Berbanding terus aja deh Satu per akar dari R2 Bagi satu per akar dari R1 Oke Terus Tinggal bolak-balik deh V2 per V1 Akan jadi sama dengan Ini di balik naik ke atas Jadinya akar R1 Per R2 Nah kalau mau digabung akarnya juga boleh So F2 Eh F2 V2 Kecepatan akhir Sama dengan Mi R1 nya tetap Ini udah gue gabung aja Akarnya Biar dia jadi Satu-satuan Ini R1 Terus R2 nya Dia bilang tadi Nah yang ini Jadi 1% dari semula Berarti 1% dari R1 1% itu kan 0,01 0,01 dari R1 0,01 dari R1 Nah 1% 1 persen 1 persen ya Terus ininya bisa kita coba lihat Oke Berarti Oh ini V1 nya pindah ke sini V1 Berarti Jadi V2 akan jadi sama dengan Akar dari Akar dari 1 Per 0,01 Oke 1 dibagi 0,01 kan 100 ya Akar dari 100 adalah 10 Maka V2 nya akan Jadi 10 kali Kecepatan Awalnya Nah Model yang begini Oke Model soal yang seperti ini Sering banget muncul Entah itu Yang model seperti ini FS sama dengan FG sih Yang sering banget Sering banget muncul Entah itu yang ditanyain kecepatan Masa Ataupun radiusnya nanti Tinggal dibolak-balik dari situ Tapi sistem Seringbangannya sama Nah Itu aja dulu Yang ini See you next time Sub indo by broth3rmax